Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Kepulauan Riau memastikan bahwa seluruh logistik atau alat dan perlengkapan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi, Pilek dan Pilpres April 2019 mendatang aman dan tidak ada yang rusak Barang logistik yang tiba di Batam pada tanggal 22 November 2018 lalu kini disimpan di gudang logistik KPU Batam yang merupakan bekas gedung PT Pelni Sekupang KPU juga memastikan kerahasiaan seluruh barang logistik pemilu yang disimpan antara lain berupa tinta, alat coblos, alat tulis, bilik suara, serta kotak suara Selain dijaga oleh satgas dari kepolisian Komisioner KPU sendiri turut memantau dan mengawasi gudang secara bergantian Komisioner KPU Divisi Hukum Kota Batam, Bulyadi, mengatakan untuk memastikan tidak adanya pihak tertentu yang mencoba melakukan tindakan ilegal keamanan gudang logistik pemilu dijaga cukup ketat pihak KPU juga memasang tujuh unit kamera CCTV di seluruh area gudang logistik jumlah logistik pilek dan pilpres yang tersimpan antara lain 14.342 unit kotak suara, serta 6.152 unit bilik suara 3.137 buah alat coblos, spidol besar sebanyak 2.994 ikat, spidol kecil 2.928 ikat, serta penah sebanyak 2.985 ikat untuk kotak suara kita terima itu 14.342 unit yang dikemas dalam 2.869 bok kemudian untuk bilik suara itu kita ada 6.152 unit yang dikemas dalam 616 bok cuma untuk sampai sekarang belum dirakit, jadi kita agendakan merakitnya mungkin dalam 2 minggu ke depan lah penataan material logistik di gudang ini juga telah diatur sedemikian rupa di atas peti kemas agar kondisinya terjaga dan tidak rusak hingga pelaksanaan pemilu CCTV yang terpasang pun semuanya terintegrasi sehingga suasana tidak hanya bisa dilihat pada monitor di gudang saja namun juga bisa dipantau melalui monitor yang ada di kantor KPU dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan